Masjid Kobe Masjid Kobe Masjid Kobe merupakan masjid terbesar di Jepang, dekat dengan pusat kota Nagoya, yang tidak hancur meski dibom atau oleh sekutu ketika Perang Dunia Kedua terjadi. Masjid Kobe adalah masjid pertama di Jepang yang berdiri sejak tahun 1935, melalui donasi komunitas-komunitas muslim tetangga seperti Indonesia. Qatar dan Turki. Masjid menjadi pusat peribatan umat Islam selama lebih dari 80 tahun. Beberapa masjid lainnya telah dibuka di penyuruh negeri, melayani populasi dari komunitas muslim yang berjumlah puluhan ribu. Masjid Kobe sendiri terletak di nakam ayati Dori, Choku. Kobe bermakna Gate of God atau Gerbang Tuhan. Selamat dari serangan udara selama Perang Dunia di Pasifik, serta gempa bumi besar di Hansin pada tahun 1995, bangunan asli masjid itu masih utuh sampai sekarang. Seperti diketahui, ketika Perang Dunia Kedua, segutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kota Kobe pun tak luput dari kehancuran akibat serangan udara tersebut. Hampir seluruh bangunan di kota itu hancur, namun tidak dengan muslim Kobe yang masih kokoh berdiri. Sedikit retakkan pada dini luar dan berwarna agak kehitaman karena efek asap serangan bom atom. Muslim ini sempat ditutup oleh Angkatan Laut Kaisar di Jepang pada tahun 1943 untuk dijadikan tempat berlindung para tentara Jepang yang akhirnya bisa selamat. Selepas Perang Dunia Kedua, pemerintah Arab Saudi dan Kuwait memberikan bantuan untuk renovasi masjid agar kembali indah dan beroperasi seperti sedia kalah. Namun, ujian kokohnya masjid ini kembali dibuktikan ketika Jepang dilanda gempa bumi hebat pada tanggal 17 Januari 1995 yang memakan korban jiwa sebesar 6.433 orang. Gempa itu merupakan gempa terburuk sejak gempa bumi kanto pada tahun 1923 yang memakan 140.000 korban jiwa. Masjid Kobe masih tegak berdiri seolah menjadi tanda nyatanya sebuah mukjizat.